Jadi sholat jumat diantar tidak salah, apa saja syarat-syarat sholat jumat? Sholat jumat yang harus ditegahkan secara berjabatan, syarat-syarat pertama. Tidak mungkin sholat jumat itu sendiri, jadi syarat-syarat pertama sholat jumat adalah ditegahkan berjabatan. Kemudian kalau dalam madad syafi'i, itu disyaratkan bahwa orang yang ikut serta dalam pelaksanaan sholat jumat itu berjumlah 40 orang. Lalu 40 orang yang ini semuanya adalah berstatus merdeka, berjenis kelamin lagi-lagi, usianya banyak, dan mereka adalah mukib. Saya ulangi, kalau dalam madad syafi'i, syarat-syarat yang satu ini. Pertama jumlahnya 40, lalu kemudian yang 40 ini harus berstatus merdeka semua. Lalu kemudian yang 40 ini harus berjenis lagi-lagi semua. Yang 40 ini harus usianya sudah banyak semua. Dan harus unting semua. Lima ini. Pertama harus berjumlah 40. Kalau kurang dari 40, tidak sah seolah jumat. Menurun madad syafi'i. Tidak cukup hanya 40, tapi yang 40 itu berstatus merdeka. 39 orang merdeka. Yang lain saat itu tidak sah menurut pendapat madad syafi'i. Lalu kemudian yang turun. Berjenis kelamin lagi-lagi yang 40 ini. 39 orang lagi-lagi yang mempunyai satu perempuan di situ. Tidak sah menurut madad syafi'i. Lalu kemudian balik. 40 orang yang lain sebalik. 39 tahun. Ada satu anak baru usia 10 tahun lagi-lagi. Terus usia balik. Tidak sah menurut madad syafi'i. Mustawfi'i. Lalu dia bukti. Memang orang setepat yang bukan setatus musafi'i. Jadi kalau ada 39 orang yang disini. Plus satu orang yang bersatu musafi'i. Dalam pandangan madad syafi'i. Seorang jumatnya diakhlak disasat. Agak ketat di dalam madad syafi'i. Makanya kalau menurut madad syafi'i masjid-masjid yang jamaah misri'il. Sholat jepat cuma 20, 30 orang. Ada di Biblia ini ada juga. Majid-majid yang ketika penyelenggaran sholat jepat itu. Orang-orang laki-lakinya yang bahas itu. Kadang-kadang bisa tidak nyapi 40 orang. Itu kalau dalam pandangan madad syafi'i. Sholat jepatnya dianggap tidak. Tapi menurutkan latar yang laki. Tidak disesarkan 40. Karena memang dari yang dibutangkan kepulauan-pulauan masyid-masjidnya. Dalam menentangkan 40 orang ini. Bukan perintah langsung misaf lagi Muhammad SAW. Hanya merupakan khomba dari ahal dari sahabat-sahabat dari Muhammad SAW. Yang mereka menceritakan. Kalau mereka sholat jepat. Jepat mereka ada 40 orang. Maka kemudian dari hadis ini. Kemudian ulang-ulang masyid-masyid yang menetapkan. Harus menjepat 40 orang. Ada pendapatan yang lain. Tidak masyarakat itu. Asalkan sholat jepat itu sudah dianggap berjamaah. Berarti sahabat. Berjamaah. Orang saja sudah dianggap berjamaah. Ya sudah. Kalau tidak disebut berjamaah. Berarti sholat jepatnya dianggap sahabat. Kemudian itu bapaknya dimudangkan Allah SWT. Satu, dua. Yang ketiga. Cara sholat jepat adalah. Akadu nabi wab tu'udhi. Ini beneran pendapatan bahaya keselamatan. Bahwa sholat jepatnya diselenggarakan di waktu tuhur. Tadi kita sudah membahas ini. Ini pendapatan bahaya keselamatan. Yang keempat. Sahabat jepat adalah. Dia dapat dan menghasilkan kebatannya. Didahului oleh dua khubah. Kalau sholat jepat tidak didahului oleh dua khubah. Maka sholat jepat yang dianggap sudah sahabat. Lima terakhir. Sahabat sah jepat adalah. Latas bit wab tu'ah jepat. Tidak didahului oleh penyelenggara. Dibada jepat sebelumnya. Jadi tidak boleh ada dua jepat di satu musim. Kemudian ada dua jepat. Jadi satu jepat aja. Orang yang ketinggalan. Dia tidak ada lagi jepat untuk dia. Yang ada untuk dia akhirnya tinggal. Dua. Tidak ada. Kemudian misalnya ada sepuluh orang. Ada sepuluh orang ketinggalan. Ini sudah berubah selanjepat. Lalu karena sepuluh orang ini. Satu yang kalau mereka ternyata. Ustaz pula tidak bisa kotir. Lalu sudah dua jepat lagi. Lagi pindah lagi. Ustaznya. Karena salah satu sholat jepat itu adalah. La asli buha. Jepat. Tidak didahului oleh ibadah jepat sebelumnya. Makanya artinya adalah. Bahwa bisa membecil sholat jepat. Hanya boleh satu kali. Orang-orang yang bertinggalan. Tidak ada lagi jepat untuk mereka. Yang ada. Hanyalah kewajiban sholat. Wallah aduh sholat. Jadi ini dia. Lima syarat. Sholat jepat.